Hai assalamualaikum maaf saya mau tanya nih Pak saya juga kenal polisi seorang anggota polisi katanya dia dinas di Jakarta Pola Metro Jaya di Jakarta Pusat ya sekarang ini saya lagi berantem sama dia karena dia mau pinjam uang ke aku untuk pengalihan deposito pengalihan deposito harus kena bayar sepuluh persen pengalihan deposito setelah saya ngobrol-ngobrol nih sama ibunya nih jadi ibunya itu kenal di Facebook biasa kenal di Facebook padahal sudah saya sering bilang gitu kan di VTV saya gitu kan hati-hati kalau berkenalan sama orang yang menggunakan foto-foto polisi di Facebook itu ya hampir 99 persen lah itu polisi-polisi gadungan sekarang gini dibilang katanya gajinya di deposito Bu kalau gajinya di deposito dia sehari-hari mau makan dari mana Bu Hai kalau gaji polisi ya masuk rekening enggak ada yang masuk-masuk deposito atau apapun itu kalau gaji polisi itu masuk nomor ke nomor rekening nama pribadi kita sendiri nggak pakai nama istri nggak pakai nama orang tua nggak pakai nomor rekening atas nama pribadi kalau saya ya pakai nomor rekening saya masuknya itu setiap sebulan sekali tanggal satu ya nih gaji nih untuk gaji Polri nih gajihan sebulan sekali masuk tanggal satu masuk ke rekening pribadi nggak rekening istri nggak rekening keluarga ya kan dia bilang juga katanya bisa masuk ke rekening istri boho terus ada juga ini yang ini katanya gajinya di deposito polisi gaji deposito ya polisi gadungan mungkin iya gajinya di deposito gitu kan kan udah sering saya bilang apapun profesinya kalau sudah berurusan dengan uang itu udah nggak akan benar udah nggak akan baik itu kan jadi ibu nggak usah ragu lagi ini orang yang ibu kenal ini saya jamin 100%nya polisi gadungan ya dibilang buat mutasi lah buat mutasi buat biar dekat sama ibu ini karena ibu ini dipacarin di janjiin nikah tapi cuma sekedar janji-janji doang nggak ada janjinya yang ditepatin ya intinya kan si polisi gadungan ini kan kenal sama ibu ini kan cuma karena pengen uangnya doang bukan mau sama uang orangnya tapi mau sama uangnya gitu nah makanya nih buat kalian nih ibu-ibu yang masih pada main facebook ya hati-hati selalu waspada makanya gini kalian kalau misalnya saya lagi live itu kalau misalnya memang punya pertanyaan naik jangan cuma sekedar typing-typing doang kalian naik tanyakan biar kita ngobrol langsung kan enak kalau ngobrol langsung di live saya gitu kan kalian tanyakan nanti kita bahas bareng-bareng kalian ceritakan kejadian seperti apa nanti saya kasih saran dan solusinya seperti apa kan itu lebih enak maksudnya biar kalian juga paham biar kalian juga mengerti kalau cuma saya typing-typing juga aduh sulit kalau menurut saya buat kalian mengerti kadang yang sudah naik aja kadang nggak ngerti-ngerti nggak paham-paham gitu kan ya jadi sekali lagi nggak ada yang namanya gaji TNI Polri itu lewat deposito nggak ada ya kalau gaji TNI Polri itu masuk ke rekening pribadinya sendiri-sendiri kalau nama saya ya nama saya rekening atas nama rekening saya masuk ke rekening saya setiap sebulan sekali itu yang benar kalau yang kayak gini udah pasti gadungan udah pasti polisi palsu ya hati-hati diblokir aja ya oke terima kasih assalamualaikum